Sampah di Kota Jambi masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Salah satunya di Simpang Rimbo, Kejamatan Alamparajo. Sampah berserakan hingga ke Padang Jalan. Sampah di setiap sudut Kota Jambi masih menjadi perhatian khusus. Banyak masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Seperti di Patas Kota Jambi dengan Kabupaten Moro Jambi, tepatnya di Simpang Rimbo, Kejamatan Alamparajo. Terjadi penumpukan sampah di jalan. Hal tersebut juga ganggu pemandangan masyarakat dan menimbulkan bau tak sedap. Salah satu warga setempat, Sidiki, meminta agar masyarakat lainnya tidak membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat lainnya ditimbulkan dari sampah tersebut. Itu siapa bang yang buang sering disitu bang? Orang Moro Jambi. Orang dari Moro Jambi. Iya bang, soalnya beda... Beda WB enang deh. Tapi imbasnya ke gitu bang ya? Iya bang, jelas. Aduh bau-bau itu bang? Kalau bau tidak lah, paling tengoknya beda enak. Bagaimana baru-baru ini ya? Itu yang buang masyarakat ya? Berantau aja buang, kayak masyarakat. Harapannya teh dengan pemerintah seperti apa dengan sampah disitu? Karena kan mengganggu pemandangan gitu ya. Harapannya ada lagi yang mau sampah situ. Iya. Sampah tetap ganggu, iya teh? Iya. Penumpukan sampah juga dibenarkan oleh lurah kenali besar Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi, Beni Setiawa. Setiap hari, sampah selalu diangkut, namun masih terjadi penumpukan. Untuk mengatasi persoalan sampah tersebut, pihak kelurahan selalu melakukan patroli. Kemudian pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membentuk tim tangkap penanganan sampah. Herusha Putra, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.